Semua game yang begitu anggun dari era romantisme yang dimainkan oleh partai Carles Wuriford Browns vs Gibbs terjadi di London pada tahun 1918 langkah dengan manuver yang sangat agresif serta pengorbanan yang sangat cantik seperti apakah langkah-langkahnya simak video berikut ini mari kita mulai disini Carles Wuriford sebagai putih membuka dengan pion E4 dijawab dengan pion E5 kuda ke F3 kuda ke C6 lalu gajah ke C4 Italian game di papan dan ini memang sangat sering dimainkan pada era romantisme dan untuk era sekarang kadang-kadang terjadi namun lebih banyak menggunakan Ruy Lopez dalam permainan klasik disini gajah ke C5 gioco piano dan putih langsung mengamankan raja Gibbs mengeluarkan kuda ke F6 dan di era sekarang kebanyakan pemain akan mendorong pion D3 atau benteng ke E1 namun catur dulu tidak seperti itu kawan-kawan dia lebih sangat agresif menyerang seperti yang dimainkan oleh putih disini pion D4 gajah makan pion adalah langkah terbaiknya tapi hitam disini pion makan pion dan ini memberikan izin bagi putih untuk mendorong pion ke E5 langkah kuda ke G4 untuk memberikan tekanan dua kali terhadap pion itu sering dimainkan dan langkah populer keduanya yaitu pion ke D5 dan ini juga dimainkan oleh hitam pion makan kuda membuka file E yang terdapat raja pion makan gajah dan benteng tim puskak disini raja bergerak ke F8 ini juga langkah terbaiknya kawan-kawan selanjutnya putih mengeluarkan gajah ke G5 ancaman yang sangat serius dari putih jika semisal hitam melakukan langkah yang sedikit salah ambil contoh disini gajah berkembang maka kalian juga dapat melihatnya bahwa pion makan pion skak disini mendapatkan menteri kita kembali ke langkah aslinya disini hitam pion makan pion dan disini putih melakukan skak dengan gajah raja terpaksa ke G8 dan disini raja sangat terkurung ya bersama bentengnya dan tentu ini udah keunggulan putih yang sangat signifikan putih memainkan kuda ke C3 yang tentu kuda ini bukan dikorbankan hitam disini memainkan gajah ke G4 ya kita tarik kembali apa jadinya jika disini pion berani makan kuda maka disini menteri akan makan menteri skak langkah paksa kuda makan menteri dan setelah itu benteng akan dibaris ke 8 dan back rank mate terjadi kita kembali kawan-kawan ke langkah aslinya disini hitam memainkan gajah ke G4 dan baru kuda ke I4 ancam gajah dan langkah terbaiknya disini adalah gajah mundur ke F8 untuk mengadu gajah yang sangat kuat ini tapi sayang disini hitam menarik mundur gajah ke B6 yang mana disini ke depan dia ingin memberikan tekanan di pion F2 ini selanjutnya putih memainkan menteri ke E2 dan langkah berikut ini adalah langkah yang sangat krusial atau dianggap langkah brunder ya bagi hitam yaitu kuda ke I5 saya ingin memberikan kepada kawan-kawan pencinta catur untuk menebak langkah putih selanjutnya apakah kalian sudah menemukan langkah itu? ya mari kita cocokkan disini kuda makan kuda sangat fantastis putih mengorbankan menteri dan untuk memperpanjang nafas beberapa langkah disini bisa gajah ke F5 pada langkah aslinya disini gajah makan menteri dan setelah putih melompatkan kuda ke D7 hitam langsung menyerah karena untuk langkah selanjutnya hitam memang sudah tidak memiliki obat untuk mencegah sekagmat ya misal langkah sembarang disini menyelamatkan gajah maka kuda makan pion sekag raja terjepit menteri harus dikorbankan dan kuda makan menteri sekagmat sekagmat terima kasih terima kasih